Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya oke langsung saja teman-teman ya kali ini saya mau bahas berita terkait penolakan ya atau ya penundaan sih nah lebih tepatnya mungkin ditunda ya pengajuan Bitcoin ETF SWOT ya oleh ARK Invest ya atau yang CEO nya itu Katie Wood ya disini sudah ada beritanya di CryptoIn Media teman-teman ya dan buat kalian yang mau baca-baca berita linknya ada di deskripsi ya link dari CryptoIn Media oke kita langsung saja teman-teman tapi seperti biasa ya teman-teman kita update market dulu ya jadi minimal kita tahu ya untuk apa namanya update harga ya per video ini saya buat ya oke disini untuk di Bitcoin masih harga lama hampir 2 bulan ya disini-sini aja Ethereum pun sama teman-teman ya belum ada yang signifikan ya untuk diunggulan di apa Maxi juga ya masih biasa oke yang di saya tandai sebagai favorit pun ya teman-teman ya untuk disini yang signifikan juga belum ada ya per video ini saya buat ya malah penurunan untuk bond 4% ya lumayan dalam ya pau 9% tapi pau ini koreksi lah ya karena apa ya koreksi karena kemarin itu naiknya cukup gede teman-teman hampir 50% ya dan XRP masih disitu-situ harganya ya terjadi koreksi 0,55 DC ya terjadi kenaikan ya karena kemarin damnya masih volatile ya masih volatile banget untuk harga crypto per hari ini ya Siba ya boleh lah ya Siba untuk hari ini ya signifikan teman-teman ya ini terjadi koreksi hampir 1% tapi kemungkinan akan ada koreksi yang lebih dalam lagi untuk Siba ya karena ada ancang-ancang jual dari Voyager ya kita nggak usah lama-lama teman-teman kita langsung bahas aja beritanya ya jadi keputusan Cathie Wood ya untuk memperlakukan ETF Bitcoin ETF Spot ya ARK Invest ini ARK Invest ya ARK Invest ini perusahaan yang CEO-nya Cathie Wood ini ini ditolak oleh SEC teman-teman ya kita cek gimana ini kebenarannya Oke Komisian Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat ya atau SEC ini telah memperluas peninjauan aplikasi dari dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ARK 20 Shirt atau di ARK Invest ini sambil terus meninjau aplikasi dari kelas berat keuangan tradisional seperti BlackRock ya dan Videlity Investment SEC telah mengeluarkan perintah publik untuk meminta komentar aplikasi ARK Invest Bitcoin ETF ya sebuah langkah standar yang mendorong setiap keputusan dalam beberapa minggu mendatang SEC memiliki total 240 hari untuk membuat keputusan akhir pada aplikasi setelah peninjauan dimulai ini bisa jadi ditarik ulur sama SEC karena masih dendam dengan kripto ya bisa jadi teman-temannya karena masih dendam dengan kripto kalau dia tarik ulur sampai 240 hari ya terus diambil limit di pas hari ke 230 terus pengumumannya pengumuman penerimaannya ya saya rasa ya bisa dibilang ya pertengahan tahun mungkin awal tahun lah ya mungkin di sekitar bulan-bulan 4 baru ada pengumuman dari mereka tapi kita tunggu ya setiap perkembangannya disini SEC telah memberikan waktu 3 minggu kepada publik untuk meninjau sendiri proposal dan 5 minggu lagi untuk menanggapi daftar komentar awal singkatnya Bursa percaya bahwa proposal ini memenuhi perseratan ya pasal 6B dalam tanda kurung 5 undang-undang ya bahwa pengajuan ini cukup menunjukkan bahwa pasar CME Bitcoin Future diantara diatur secara substansial ya dan terlepas dari manipulasi khawatiran yang sebelumnya diungkapkan oleh komisi cukup dimitigasi ya untuk lebih besar daripada masalah perlindungan investor yang akan ditangani dengan menyetujui proposal ini ya kalau saya bilang disini ya pengajuan ini cukup menunjukkan bahwa Bitcoin Future diatur secara substansial teman-teman bisa dibilang disini ya banyak kekeliruan sih kalau dari mata saya teman-teman ya ini banyak kekeliruan oleh SEC ya kecuali ya pengajuan apa namanya pengajuan ETF spot ini koin lain teman-teman ya seperti Ethereum mungkin ya masih bisa dibilang ya apa ya bisa ada manipulasi market ya bisa ada pengaturan dan lain-lain kalau Bitcoin ya benar-benar the real decentralized teman-teman ya tidak ada yang bisa mengatur Bitcoin ya teman-teman ya tidak ada yang bisa mengatur Bitcoin ini kita berbicara sistem ya bukan berbicara overall market kalau overall market ya atau overall investor ya pasti bisa pasti bisa ada yang jadi well ya pasti bisa ada yang bisa pasti bisa ada yang ngepompom Bitcoin ya tapi kalau berbicara sistem ini sudah sangat-sangat decentralized ya the real decentralized ini menurut saya teman-teman ya dan saya rasa kalau kalian keliling coba deh kalian cari pasti jawabannya sama yang saya bilang ya the real decentralized itu cuma Bitcoin ya itu kenapa yang diajukan ke apa namanya SEC ini ya Bitcoin karena nggak ada yang ngatur nggak ada institusi yang mengatur Bitcoin oh nanti rubah sistem dan lain-lain kalau Ethereum kan sudah pernah ya kemarin Ethereum ya dari proof of work sekarang sudah nggak sekarang sudah POS teman-teman ya berarti ada yang mengatur ya Bitcoin tidak ya jadi itu kenapa kalau seandainya dari SEC mengatakan akan ada manipulasi dan lain-lain ya saya rasa keliru sih ini saya berbicara secara sistem ya teman-teman ya ini bukan saya bicara masalah supply dan harganya kalau supply dan harga supply beredar ya kalau supply beredar banyak yang bisa ngatur ya kalian punya uang banyak ya kalian bisa goyang market bos ya kan oke dan apa bedanya dengan saham kalau pandangan SEC seperti itu berarti sama dong dengan saham-saham lainnya seharusnya disetujui sih tapi disini jika ETF disetujui ya itu akan memberikan lebih banyak akses bagi publik investasi untuk berdagang dan mempertahankan nilai Bitcoin tanpa perlu memiliki aset digital itu sendiri ya karena Bitcoin nggak bisa digenggam tapi maksudnya kalau seandainya ETF spot ini ETF Bitcoin ini disetujui teman-teman ya pasar market dari Bitcoin itu akan meluas ya kan orang yang main di saham yang nggak tahu apa-apa ya kan dengan kripto yang nggak pernah touching kripto sedikit pun ya pasti akan ya oke lah beli deh sudah ada kok ya sudah diregulasi SEC kok ya kira-kira gitu oke disini Kathy Wood ya CEO dari ARK Invest ini dia mengatakan kepada Bloomberg pada hari Senin bahwa dia mengharapkan penundaan dalam putusan aplikasi perusahaannya ya tetapi SEC pada akhirnya akan menyetujui beberapa aplikasi bersamaan ya memang akan ditunda tapi Kathy Wood ini berpikir dia feeling lah ya dia memperkirakan kalau seandainya sudah ada jawaban ini akan menjawab juga banyak proposal ya seperti atau banyak aplikasi lah ya banyak aplikasi yang akan dijawab seperti BlackRock, Fidelity ya semoga saja teman-teman ya karena sebagian besar pada dasarnya akan sama betul sama ya pengajuannya sama itu akan bergantung pada pemasaran komunikasi perusahaan dan melihat bagaimana mereka melakukannya katanya ia mencoba menyampaikan pesan bahwa penelitian kami menyeluruh dan kami telah melakukan sejak 2015 jadi Kathy Wood mengatakan ya kami sudah dior dulu ya kira-kira gitu ya sebelum memilih Bitcoin untuk disetorkan untuk didaftarkan sebagai ETF ya kira-kira gitu disini kuat pasar spot Bitcoin ya memiliki sejarah volume perdagangan yang meningkat secara aktifisial ya karena penipuan perdagangan dan manipulasi yang meluas konsentrasi yang intens juga dan mengandalkan sekelompok individu dan organisasi tersebut untuk memelihara jaringan Bitcoin kata Farin seperti itu ini adalah fitur dari jaringan Bitcoin yang membuat situs ETP berbasis Bitcoin yang diusulkan sangat rentan terhadap manipulasi oleh orang jahat menimbulkan resiko yang tidak perlu bagi investor dan kepentingan publik intinya mereka takut terjadi manipulasi market ya atau yang saya bilang tadi pom-pom tapi kalau kita ambil alasan hanya karena itu terus nggak diterima saya rasa keliru ya teman-teman ya kalau saya sendiri karena Bitcoin ya kalau coin lain mungkin boleh lah ya SEC berpandangan seperti itu kalau Bitcoin saya rasa no reason teman-teman ya menurut kalian seperti apa boleh deh kalian drop komen semoga ini bermanfaat semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya selamat menikmati